Biasanya per hari ini habis berapa kilo adonan, Pak? Per liter, Pak. Habis berapa liter adonan? Kurang lebih 50 liter. 50 liter? Nah, itu kurang lebih berapa biji ya, Pak? 1.500 biji? Satu bijinya ini harganya 3.000 lor. Jadi omsetnya, wah ngeri ya, Pak, ya. Matang juta setengah lor. Ngiler aku. Terima kasih telah menonton! Selamat pagi ya, pemirsa yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spesial hari ini lor, Mas Tarjo meliput salah satu jajanan langka. Hanya ada satu di kota Semarang. Namanya Kue Lumpur Bakar. Ini masih tradisional, pakai areng. Biar teman-teman nggak penasaran. Kok bisa ya jualan Kue Lumpur sehari omset yang 4,5 juta? Ini cocok buat ide usaha. Ide jualan mendekati bulan puasa. Jadi patoannya saat muda lor. Ini Mas Tarjo berada di Jalan Jatiraya. Kalau sebelah arah sana itu kan toko Mas Semar. Mbak Nyumane. Ini ada Jatilegi. Mbak Nyumane ya lor, Semarang ya. Seberang Mbak Jatilegi ini, seberang jalan persis. Ini ada yang jualan Kue Lumpur. Oke teman-teman, langsung aja kita intip cara buatnya. Jadi Mas Tarjo ini berkunjung ke salah satu usaha Kue Lumpur Bakar. Ini masih tradisional ya lor. Bikinya pakai areng. Ini satu-satunya yang ada di Semarang. Biar teman-teman nggak penasaran, langsung aja kita intip cara bikinya ya. Jadi pertama-tama cetakan dikasih minyak, supaya nggak lengket ya. Terus dikasih topping, sesuai selera. Ini pakai topping nangka ya Pak ya. Kalau udah mateng penampakannya kayak gini lor. Nah itu maksudnya bikin. Yang rasa apa Bang ya itu yang bodoh sana Bang? Rasa apa? Original? Oh banyak yang suka ya. Nah ini keju, ada yang keju juga. Oke. Terus dikasih adonan. Pak bisa cerita sedikit. Ini adonannya kurang lebih dari apa aja? Kurang lebih aja. Tepung beras. Tepung kanji. Telur. Santan. Halal ya Pak ya? Halal ya lor. 100% halal ini. Santannya yang asli ya? Oh biasanya kan pakai santan merek titik-titik ya Pak. Jadi setelah apa, dituangin adonan, atasnya dintepi ya. Dintepi ya basa, diletakkan ya ya. Diletakkan anglom kok ini lor lor. Nah jadi ini anglomnya, ini pakai arangnya arang biket lor. Arang biket kayak gini. Kalau udah jadi kayak gini. Gemoy-gemoy. Jadi satu bijinya harganya Rp3.000 ya Pak ya? Rp3.000 ya Pak. Kurmer. Oke. Nah bentuknya kan. Bentar ya Pak. Nah ini juga antri lor. Rame pesenan lor. Ya Allah. Barokah ya Bu ya? Ya. 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 Kita intip sekali lagi ya lor. Cara bikinnya. Jadi pertama-tama ini kan adonan cetaan. Cetaan dikasih minyak ya. Minyak biar enggak lengket ya lor yang enggak lengket. Ini adonannya kayak gisum. Bapaknya lagi nuang adonan. Ini yang rasa nangka ya Bu ya. Biasanya rata-rata satu box isi sepuluh gitu ya Pak ya. Jadi rasa bisa milih ya Bu ya. Boleh. Bebas lor. Lagi sepuluh nangkaan ya. Ini yang rasa coklat ya Pak ya. Hilah Hamco. Bisp. 20 mil COVID. Bapaknya. Bersi sepuluh nangkaan ya. Bersi. Wow bunyi lor enak tenang nur serius Nah jadi setelah adonan dituang terus atasnya ditumpangin angklo loh kalau kayak gini ini cocok buat ide usaha inspirasi jualan mendekati bulan kuasa wala-wala muka-muka nanti setelah diliput kuasa panen duit ya Pak ya ini kalau udah mateng kayak gini ya lor ya ini udah mateng jadi masaknya ini juga cepet ya Pak ya lima menitan ya Pak ya sampai gosong lor semakin gosong semakin enak loh Hai orangnya sih oke ini melenai ini ya ya Indonesia yah eh hai ready Terima kasih. 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 Terima kasih.